Oke sobat, berikut ini adalah dimensi dan karakteristik tabung gas yang beredar di Indonesia Dan data ini adalah berdasar Badan Standarisasi Nasional atau BSN Nah, tabung gas yang beredar itu harus sesuai dengan SNI 1452-2007 Nah, standar ini menetapkan bentuk konstruksi, ukuran, dan cara uji tabung gas LPG Untuk kapasitas 3 kg sampai dengan 50 kg Nah, bahan untuk badan tabung harus sesuai dengan SNI 0730182006 Yang pada saat kita browsing maki kita akan tahu bahwa bahan baku untuk badan tabung gas harus terbuat dari baja lembaran plat dan gulungan canai panas Kemudian, bahan cincin leher harus sesuai dengan JIS G4051 kelas S17C sampai dengan S45C Artinya, cincin leher harus terbuat dari baja karbon Selanjutnya, bahan untuk cincin kaki harus sesuai dengan SNI 070722-1989 Artinya, bahannya harus terbuat dari baja canai panas untuk konstruksi umum Dan bahan untuk pegangan tangan itu sama seperti bahan untuk cincin kaki ya Harus terbuat dari baja canai panas sesuai dengan SNI 070722-1989 Nah, sekarang kita akan bahas konstruksinya Yang pertama kita bahas badan tabungnya ya Untuk tabung 3 kg itu badan tabung harus terdiri 2 bagian Yaitu bagian yang atas dan bagian yang bawah Sedang untuk tabung 12 kg ke atas harus terdiri dari 3 bagian Yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah Dan untuk bentuknya sendiri, bagian atas dan bagian bawah tabung Harus berbentuk ellipse dengan rasio maksimal 2 banding 1 Terhadap diameter dalam dari tabung Nah, sekarang kita bahas cincin leher Cincin leher adalah bentuk flensa berfungsi untuk memasang katup Dan lanjut kita ke pegangan tangan Pegangan tangan harus melindungi katup dari benturan dan kuat Ketika tabung diangkat Sekarang kita beralih ke cincin kaki Cincin kaki harus mampu menopang tabung dan berdiri tegak Oke, sekarang kita masuk ke tebal badan tabung Tebal dinding tabung konstruksi 2 bagian Untuk 3 kg diperoleh dari perhitungan berdasarkan rumus AS2469-1998 Yang rumusnya seperti ini Tapi rumus ini nggak akan saya bahas lah ya Karena saya juga pusing Nah, namun yang jelas pada saat saya ukur beberapa tabung gas yang ada di rumah saya Maka tebalnya adalah 2,2 mm Oke, sekarang lanjut ke tinggi tabung Tinggi tabung 2 bagian Untuk tabung gas 3 kg dan 5 kg Tidak boleh lebih dari 4 kali diameter badan tabung Sedangkan untuk penyambungan Penyambungan badan tabung bagian atas dan bawah Menggunakan gas cincin dengan sistem tumpang pada komponen bagian bawah Nah, lalu bagaimana untuk penyambungan cincin leher? Nah, untuk penyambungan cincin leher itu harus sempurna ya pengelasannya Tinggi dan lebar gas minimum adalah 1,5 kali tebal plat badan Jadi jika platnya tadi kita ukur 2,2 mm Maka lebar gas itu minimal 4 mm Nah, sekarang kita bahas persyaratan lulus uji Yang pertama adalah uji sifat tampak Tidak boleh ada cacat seperti luka gores, penyok, dan perubahan bentuk Nah, yang kedua adalah uji dimensi Beda diameternya itu hanya diperbolehkan dengan toleransi 1% Sedangkan untuk deviasi vertikal itu hanya boleh sampai dengan 25 mm per meter Berikutnya adalah uji ketahanan hidrostatik Tidak boleh ada bocor dan perubahan bentuk pada tekanan 31 kg per cm2 Lanjut, untuk uji sifat kedap udara Tidak boleh bocor pada tekanan sebesar 18,6 kg per cm2 Sedangkan untuk uji ketahanan pecah Tabung tidak boleh pecah pada tekanan kurang dari 110 kg per cm2 Nah, lalu bagaimana untuk uji sambungan las? Sambungan las harus mulus, rigi-rigi harus rata, dan tidak boleh terjadi cacat Nah, demikianlah video informasi kali ini Bagaimana menurut kalian? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya Nah, jika kalian ingin saya melanjutkan pembahasannya mengenai katup atau klep yang ada di sini Silahkan berikan like pada video ini Jika sampai minimal 100 like, insya Allah akan saya lanjutkan pembahasannya tentang katup atau klep Kita berjumpa lagi di video berikutnya Wassalam